kopi iya pak kain kopi pak kopi kawan-kawan kegiatan saya sudah selesai mengganti ban dan melaksanakan kenapa pak telas bensinnya luas ini luas burung ini ada desa wisata gedung kotos ini besar sekali inilah vlog kegiatanku salam sambang silaturahmi mengabdi untuk negeri Assalamualaikum mau ambil sahur di warung bauti tidak masak jadi membeli sayur sego pecel buat sahur terima kasih 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 nasi pecel nasi pecel yang sudah dipesan tadi malam telepon ini warung yang bagi warung yang bagi itu dekat kejamatan kawan-kawan ini warung juderana sampingnya ada ATM dan kantor kejamatan kawan-kawan ini ini kalau ingin bayi sahur terima kasih terima kasih terima kasih ini kawan-kawan itu sambelnya sudah disendirikan seperti itu kalau di tempat tembak tidak langsung disendirikan terus di packing-packing siapa pesen-pesen diadaikan nanti datang ke warung tinggal ngambil tidak lama menunggu selamat selamat menjalankan ibadah puasa pada hari yang ke-12 ini kawan-kawan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan semoga hari ini puasanya lancar amin berdoa dulu jangan lupa kawan-kawan selamat pagi kawan-kawan kita sekarang berada di Polres Blura seperti ini kawan-kawan ini halaman depan Polres Blura ini ada pembangunan seperti ini kawan-kawan baru dibangun Polres Blura ini saya ke Polres Blura ini dalam rangka harwat kendaraan harwat itu adalah kawan-kawan apa menjaga dan merawat itu tiap motor dinas setiap 1 tahun sekali nah ini di belakang harwat kendaraan nah seperti itu kawan-kawan nah itu semuanya motor dinas yang diservis baik itu ganti ban ganti oli rantai gear dan lain-lain itu setiap 1 tahun sekali itu digantikan kawan-kawan ini gratis kawan-kawan saya mau ganti ganti rantai karena sudah usang kawan-kawan harus segera diganti seperti ini kawan-kawan ini gater saya pada hari Senin ini nah seperti ini kawan-kawan ini bengkel servis bengkel ini dari Polres Blura kawan-kawan ini ditunjuk sebagai servis di Polres Blura dalam rangka merawat ini kendaraan ini servis rutinan ini tiap 1 tahun sekali ini kawan-kawan dan menu servis kendaraan dinas seperti ini baik kawan-kawan mari kita menuju ke ganti ban dahulu karena ini di servis ini masih antri kita ke pergantian ban di sebelah ini kawan-kawan mari nah disini kawan-kawan tempat mengganti ban di WRD ban nah ini dari Polres ini Polresnya semisanya kawan-kawan ini ini lokasi ini di blok M ini depannya Polres persis itu Polres kawan-kawan ini proses mengganti ban itu ada disini seperti yang dilakukan bengkel ini kawan-kawan ini ini berarti kalau harupat seperti ini kawan-kawan bisa mengganti apa saja kawan-kawan yang dikira tidak bisa kurang lah kurang untuk digunakan jadi bisa digantikan kawan-kawan kawan itu aja tadi ini kegiatan saya di pagi hari ini ini melaksanakan kegiatan merawat kendaraan kawan-kawan ini sekarang baru pukul 9 kelihatan enggak nah ini pukul 9 kawan-kawan kita berada di blok M di depannya Polres Blura ini melaksanakan kegiatan harwat kendaraan yang dimana harwat kendaraan itu dilaksanakan setiap satu tahun sekali kawan-kawan ini untuk apa itu namanya agar dalam melaksanakan tugas hari ini tidak terkendala maka harus motor itu harus ready itu kegiatan hari ini nanti kita sebenarnya itu hari ini piket kan kawan-kawan kita hari ini sebenarnya piket kan tetapi mumpung ada ini perawatan gratis saya ya kesini dulu sekarang itu piket kantor teman-kawan nanti kita lanjut kegiatan nanti bisa enggak ini? ukuran ini? pasti enggak pak jadi ini mas IRC ini bisa enggak? enggak 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 eh? saget tapi lunyu mas ada daerah berlumpur kayak berudan ini kita mas makanya kita kasih dengan aspa loh ya jadi dalam-dalam desa itu lunyu kita tahu nih yang Forsa itu, merek Forsa kita ngomong-ngomong kayak gini lagi nah jepangnya ga ada? apa? jepangnya ga ada? jepangnya ga ada jepangnya ga ada jepangnya aku ngomong-ngomong ukurannya jepangnya ga ada nah itu, yang kemarin gimana? kayaknya bisa digorek nih mas? ini saget, mentosita ga apa lah? api ga apa-apa ya mas? ngomong-ngomongnya kalo disini bubannya saya ke api ini suspen mau hantar loh mas ya? luar-luar ke dalam abis itu langsung pulang ini langsung servis pak iya langsung langsung servis oh iya 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 nah jadi ini temen saya ini kawan-kawan rekan dari Babin Kampil Pak Juga ini sudah selesai ini sudah selesai mengganti ban selanjutnya Pak Munati ini mau menuju ke Poltegula yang tempat yang tadi kawan-kawan untuk mengganti oli atau ganti spare part yang lain kawan-kawan atau servis seperti itu kawan-kawan walaupun itu masih kondisinya masih bagus banget sebenarnya tapi untuk di lumpur itu agak-agak licin kalo di asfal enak nah teman-teman seperti inilah proses penggantian ban kawan-kawan menggunakan alat mesin seperti ini selamat menikmati selamat menikmati nah baik kawan-kawan kegiatan saya sudah selesai mengganti ban dan melaksanakan servis rutinan di Poltegula pada hari ini hari Senin semoga video ini dapat bermanfaat kemalen nanti kita lanjut ke melaksanakan kegiatan sehari-hari oke nanti sampai ketemu di sana kawan-kawan ya semoga hari ini kawan-kawan semua puasanya juga lancar dan tetap semangat di puasa yang ke-12 oke kawan-kawan lanjut disana kawan-kawan sekarang kita waktunya kembali ke Polsekrandu Blatung bicara antara Pol Resbura dengan Polsekrandu Blatung kurang lebih sekitar 30 kilo kalau jalan tempur menurut jam itu 30 menit kawan-kawan kita sampai untuk akses sekarang kanan-kiri ditumbuhi kayu jati kawan-kawan karena wilayah Blorat terkenal dengan kayu jatinya terkenal dengan hutan jatinya untuk akses jalan sekarang sudah bagus kawan-kawan ada yang di cor dan ada yang pula yang sudah di aspa ini kita sekarang melewati kecamatan Jepon ini kawan-kawan dan akan memasuki wilayah hukum Polsekrandu Blatung yaitu desa Ngron kawan-kawan kita terlihat kawan-kawan di sebelah kanan-kiri masih banyak hutan jati dan terlihat sangat sejuk sekali dantauan disini selamat menikmati kita setirah sejenak kawan-kawan setelah melewati jalan kita menuju ke Randu Platung ini saat ini kita berhenti di desa ngeliron masih di kejamatan Randu Platung Kabupaten Blura ini ada desa kawisata gedung kotos nah ini seperti ini kawan-kawan disini masih banyak pohon jati yang besar Hai hari kita mendekatkan kawan nah seperti ini Hai ini kan kawan disini banyak gas ibu gas ibu nah ini pohon-pohon jatiknya ini masih besar ini kawan-kawan ini masih besar sekali konon ini katanya bukan miliknya perhutani jari-jari besar ini jari-jari besar ini konon itu katanya bukan miliknya perhutani tapi ini miliknya kerajaan Yogyakarta makanya sampai saat ini di wilayah gedung kotos ini pohon jatiknya ini ini masih dibiarkan atau masih hidup lah itunya enggak dipanen sama perhutani seperti ini kawan-kawan pohon jatiknya sangat besar-besar di belakang ini sangat enak udaranya disini segar tapi untuk akses jalan ini masih apa itu namanya becek kawan-kawan ini belum ada pembangunan padahal ini dilihat dari situ desa wisata seperti itu kan ini bapak-bapak itu lagi membangun gas itu oke kita duduk-duduk disini kawan-kawan bersama bapak ini jatiknya ini terusnya lho Pak G ini seperti Jogja itu lho sebetulnya 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 perhutani kan perhutani perhutani teman ini jatik alam enggak bisa ditebang oh gitu jatik alam enggak ditebang sekarang mas jatik alam ini kan butuh tanduran nih oke dulu tukulan diri oh gitu tubuh sendiri tubuh sendiri enggak 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 iya wogos ini gede Pak tapi diameternya pintar Pak ini kumat iya diameternya tidak ada telur enggak tahu apa Pak ini di haji di haji satu pohon itu ada 100 juta boleh-boleh Pak lebih tinggi-tinggi sekali ya ini 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 kita mau wisata ini dikelola perhutani apa yang bisa Pak bersama 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 kan desa antara desa sama pertanian ini kan bikinan desa nanti bisa sama dengan pertanian ini oh oke nah, dengan pertanian yang bikin desa oke 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 aku Daulukala itu ada air yang menetes Tes 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 disini Dan Daulukala ini juga gedung Seperti itu makanya di Kasih nama Daulukala Itu gedung kotor Seperti itu Oke kawan-kawan kita Lanjut lihat-lihat Ini kemarin ini Banjir kawan-kawan Ini masuk desa Ngeliron Ini kali ini Dari Bukan dari Anak kampungnya tapi ini dari sana Kawan-kawan daerah Kedung tuban dari ini Melanggarir kesini Dengan curah hujan yang sangat tinggi Ini mengakibatkan banjir Seperti itu lihat ini kawan-kawan Ini sebelah sini Masih bekasnya itu masih ada Pintun kakak pak diwingi Yang kebanjiran Kata 18 orang pak Tapi betul nonton Yang mana pak Ini loh kawan-kawan Jat ini besar sekali Sepil sampai ke atas ini Pembibitan ini pak Ini kawan-kawan Pembibitan jati disini Jat ini ada Nampak Ini tuh nampak Randu Oke Ini pohon randu Kawan-kawan Semua pembibitan ada disini Jadi ini disamping kawasan Hutan wisata Kedung Kotos ini Sebagai wisata Dan juga sebagai Ini kawan-kawan Pembibitan dari pohon-pohon Rimba Kayu rimba ini kawan-kawan Demikianlah kegiatan saya pada hari ini Nanti saya rencananya mau piket Langsung ke piket Langsung ke kantor Soalnya gantian sama mas Farudin Mas Farudin juga ada kegiatan Desa gak enak Ini saya Tadi sebenarnya piket Tapi ada kegiatan Mumpung hari ini Itu kegiatan Ke Blura Ada servis Jadi saya menyempatkan diri Untuk servis Karena Waktu Servis itu tinggal Tiga hari Sampai hari Rabu Nanti saya mau kembali lagi Ke kantor Oke kawan-kawan Demikianlah kegiatan saya pada hari ini Apabila ada kata Maupun perbuatan kami Yang salah dalam video ini Saya mohon maaf Yang sebesar-besar Selamat Menjalankan iman dan puasa Dan tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!